Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa seputar Aceh Kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Sabtu 19 Juni 2021 Bersama saya Judintan Berikut seputar Aceh selengkapnya Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia Melepas sebanyak 6 kontainer kopi Arabica Gayo Yang akan diekspor ke Amerika dan Eropa Di Aceh Tengah melalui pelabuhan Medan Sumatera Utara Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Aceh Tengah Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki Melakukan peninjauan ke Koperasi yang ada di Aceh Tengah Salah satunya Koperasi Baitul Kirat Babur Rayan Yang selama ini telah melakukan aktivitas ekspor komoditi utama Di daerah Gayo khususnya Yahni Kopi Arabica Gayo Menteri Kooperasi dan UKM meninjau langsung ke gudang kooperasi Untuk melihat langsung proses yang dilakukan Untuk komoditi Kopi Arabica Usai meninjau Menteri Teten Mas Duki Melepas sebanyak 6 kontainer kopi Arabica Gayo ekspor Yang akan menuju ke pelabuhan melawan Sumatera Utara Dengan tujuan negara Amerika dan Eropa Meskipun dalam suasana COVID-19 Permintaan kopi dari luar negeri Mulai kembali dari negara-negara penikmat kopi Arabica Meskipun pihak eksportir sempat memiliki kendala pengiriman Karena tidak ada kapal yang berangkat Dalam paparannya Menteri Teten Mas Duki Menitib beratkan peran kooperasi harus lebih kuat Untuk melindungi petani Terutama petani perseorangan Supaya tidak didikti oleh pasar Dalam hal harga Apalagi dalam kondisi COVID-19 saat ini Tadi saya menyampaikan bahwa pentingnya Supaya kesejahteraan petani kopi di Haceh terus membaik Kelembagaan ekonomi kopi ini yang kita harus sempurnakan Selain kooperasi, pelbagai pembiayaan Termasuk juga resikudang yang kita harus lapikan Supaya nanti betul-betul Bulu hilir dari kegiatan ekonomi di kopi ini Betul-betul bisa dinikmati oleh para petani Untuk kooperasi Baitul Kirat Baburrayan sendiri Biasanya sebelum pandemi COVID-19 melakukan ekspor kopi Sekitar 1.000 hingga 1.500 ton per tahun Dengan nilai uang sebesar 65 miliar Dan di saat pandemi tahun 2020 kemarin Hanya 350 ton dengan nilai uang sebesar 35 miliar Untuk tahun ini baru sebanyak 57 ton Dengan nilai uang 4 miliar rupiah Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan